Kecelakaan terjadi di jalan Tol Nganjuk dan menimpa rombongan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Vanessa dan Bibi meninggal dalam insiden kecelakaan tersebut, sementara sang sopir hanya mengalami luka ringan. Terkait kecelakaan tersebut, sang sopir mengaku merasa kelelahan hingga tak berkonsentrasi. Kabit Umas, Pol Dejatim, Kombes, Pol Gatot, Replihan, Dokomatakan, sang sopir disebut mengantuk. Meski begitu, hingga kini pihaknya masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan terjadi. Ia menjelaskan dari pengakuan sementara sopir Vanessa dan Bibi, ia merasa lelah sehingga tidak berkonsentrasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dikutip dari Tribunus.com, Kamis 4 November 2021, dikabarkan mobil pajero warna putih menabrak separator jalan hingga mengakibatkan kecelakaan. Gatot mengatakan, sopir yang membawa mobil Vanessa dan Bibi kini hanya mengalami luka ringan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!